Seorang ibu rumah tangga di Takalar, Sulawesi Selatan, tewas di rampok pemuda tak dikenal saat tengah menjaga toko barang campuran miliknya. Korban tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Polisi kini mengejar pelaku perampokan. Seorang penjaga toko tertemukan tewas bersimbah darah saat menjaga tokonya di Dusun Parangbodong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku berpura-pura membeli rokok. Saat melihat keadaan sepi, pelaku gelap mata dan menusuk korban. Pelaku langsung membawa kabur sejumlah uang tunai dan rokok di toko. 22 tahun, tinggi kurus, membawa seberang motor masuk ke warungnya ibu, hapsah dan senang. Ya, kurak-kurak belanja sampai di dalam dia ingin mencuri barang, kena kepergok ibu, dia melaksanakan perlawanan. Kebetulan pelaku membawa pisau, akhirnya dia menusuk perutnya baru melarikan diri. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri. Kini polisi masih mengejar pelaku perampokan yang ciri-cirinya telah diketahui. Dari Goa Sulawesi Selatan, Bukma Ainews melaporkan.